Wersa jemaah calon haji asal Indonesia kini tidak perlu lagi berjalan kaki ke Masjidil Haram sebab bus salawat telah beroperasi penuh dan siap melayani jemaah calon haji 24 jam. Bus salawat alias bus salat lima waktu ini sudah bisa digunakan jemaah calon haji sejak jemaah tiba di Mekah. Bus ini disediakan untuk melayani antarjemput jemaah dari pemondokan ke Masjidil Haram selama 24 jam. Ada 463 bus salawat yang siap melayani jemaah untuk ibadah di Masjidil Haram. Setiap satu bus mampu menampung hingga 70 jemaah. Selain melayani jemaah yang tinggal di radius 1,5 km dari Masjidil Haram, bus ini juga siap melayani jemaah di radius kurang dari 1,5 km yaitu di wilayah Jarwal, Misfalah, dan Bakshi. Jemaah harus mengingat warna, stiker, dan nomor busnya. Setiap rute, warna stikernya berbeda-beda. Jika tertukar, maka jemaah akan tersesat ke pemondokan lain. Dari Makkah Arab Saudi, Agung Legiarta, Ainews melaporkan.